Ya, kawan kembali lagi dengan Radov Secang. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menambahkan tanda minimize dan maximize yang ada di user form. Jadi ini seperti aplikasi persediaan yang saya bikin, cuman belum saya upload. Ini di sini user formnya, ini ada tanda minimize, sehingga kalau kita ingin bekerja pada Excel-nya, kita tidak perlu cross, cukup ini saja seperti biasanya. Sehingga untuk memunculkan kembali, kita tinggal klik ini, lambang seperti copy ini. Nah, dia muncul. Nah, bagaimana caranya ikuti tutorial kali ini? Ini saya tutup dulu, teman-teman. Kemudian saya akan panggil dulu di sini. Dijualan. Jadi, teman-teman, nanti di user form yang sudah dibikin, itu tinggal di klik di bagian user formnya, kawan ya. Jadi, bukan di sini, di sini, tapi di bagian user formnya. Yang kosong ini, user formnya. Kebetulan saya berikan warna background biru, uang di sini ya. Kita klik. Nah, nanti teman-teman ubah prosedurnya menjadi activate. Prosedur di kanan atas ini dirubah menjadi activate. Kemudian, teman-teman tuliskan ini, script-nya. Nah, untuk script, ini ada di deskripsi ya, link-nya. Teman-teman tinggal di-copy saja. Jadi, admin max buttons, spasi, me.caption, koma, spasi, min button, titik 2, sama dengan false, koma, spasi, max button, titik 2, sama dengan true. Nah, nanti penulisannya, teman-teman, boleh tanpa spasi ya. Ini boleh disambung, nanti begitu selesai, dia akan mengatur sendiri, teman-teman. Jadi, nanti pada user formnya, tinggal ditambahkan script seperti ini. Nah, tapi script ini, supaya bisa jalan, maka teman-teman perlu membuat modul, teman-teman. Jadi, bikin modul saja, modulnya cukup dibikin sekali. Katakan di satu file, teman-teman, ada banyak user form, maka modulnya cukup dibikin sekali, teman-teman. Ya, bikin modul, dan ini juga ada script-nya ada di deskripsi ya, link-nya. Teman-teman tinggal copy-kan saja. Jadi, masuk ke modul, kemudian tinggal dipastikan saja ini, yang ada di deskripsi. Nah, ini, cuman yang perlu saya tambahkan di sini, teman-teman, ya. Untuk teman-teman yang komputernya sudah menggunakan 64-bit, maka ini harus muncul, PTR Shift. Ini ya, ini sampai di bawah, ini harus muncul. Tapi, untuk yang masih menggunakan 32-bit, maka ini boleh dihilangkan, dihapus. Jadi, public declare langsung function untuk yang masih 32-bit. Tapi, untuk yang 64-bit, setelah public declare, harus ada PTR, save. Itu saja bedanya, teman-teman. Ya, jadi ini script sudah ada di deskripsi. Nah, sekarang saya contohkan, saya ambil ini pembelian. Ini di user form-nya, cuman ada tanda cross, tidak ada tanda minimize dan maximize. Nah, cara menambahkan gimana? Nah, jadi tinggal ini, klik di bagian user form-nya atau di sini, ya. User form, ya. Otomatis dia nanti muncul, kita ubah yang activate, teman-teman. Ya, kita ubah yang activate. Oke, kemudian ini kita tambahkan, admin tadi. Ya, nah, kalau sudah, coba kita jalankan di sini. Nah, dia muncul nih. Ya, minimize. Jadi, kalau kita ingin perkecil, kita ingin kerja di, katakan di sini, Excel-nya, ini enak. Memudahkan kita, enak perlu cross. Kalau kita ingin munculkan, tinggal di klik lagi lampangnya kayak copy, nih. Nah, ini muncul, ya. Jadi, teman-teman bikin di modul dulu, copykan dari script yang ada di deskripsi. Jadi, kemudian di user form-nya, user form-nya ini, saya juga sudah, ini, saya tampilkan. Saya tunjukkan dulu, yang ada di deskripsi nanti. Nah, ini, ini script di modul. Jadi, teman-teman tinggal copykan dari public ini sampai dengan LSUB bawah ini. Nah, sementara yang di user form-nya ini. Nanti, teman-teman, tinggal di copykan ini saja. Oke, itu saja, teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang sedang ingin mempelajari bagaimana caranya membuat tombol minimize dan maximize. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.